Terkini soal tragedi ini kita langsung bergabung bersama dua rekan kami di Malang, Jawa Timur Nur Ramadan di Stadion Kanjuruhan dan Tabita Putri di RSUD Kepanjen Kita ke Nur Ramadan terlebih dahulu Nur bagaimana situasi terkini pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan? Saat ini saya sedang berada di pintu gerbang Stadion Kanjuruhan Yang menjadi salah satu titik terparah tempat masa mengamuk semalam Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya ada satu truk milik Primop Yang dibakar oleh masa Sementara di sisi yang lain kita juga bisa melihat ada satu kendaraan lagi milik Polri Yang juga berbakar oleh amuk masa Dapat saya laporkan bahwa baru saja tim Hinafis dari Polda Jatim Melakukan olah TKP tempat kejadian untuk mengumpulkan bukti-bukti Terkait dengan kerusuhan yang terjadi malam tadi Sementara itu bisa kami laporkan juga bahwa jumlah korban tewas masih berpotensi bertambah Karena sampai sekarang pihak terkait masih terus melakukan penutahiran data Dari Rumah Sakit Saifu Anwar Kota Malang Bisa saya laporkan juga bahwa banyak Pendapat puluhan jenazah supporter Yang hingga kini belum bisa teridentifikasi Karena tidak melengkapi diri dengan identitas Sementara ratusan korban yang sedang menjadi perawatan Tersebar di empat rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang dan Kota Malang Baik, itu tadi adalah informasi terkini dari Stadion Kanjuruhan Dan juga informasi terkini terkait dengan para korban di RSU Saifu Anwar Malang Lalu bagaimana para korban yang saat ini sudah dirawat di RSU Kanjuruhan kepanjang Kami ajak Anda untuk bergabung bersama Tabitha Putri di sana Tabitha sejauh ini berapa jumlah korban? Tabitha Ya selamat siang Jati dan juga saudara Data yang kami dapatkan dari pihak humas RSUD Kanjuruhan kepanjang Ini menyebutkan bahwa hari ini Total ada 21 korban yang meninggal dunia Dan 12 korban yang luka-luka Di mana dari 12 korban ini Empat di antaranya ini menderita luka berat Tepatnya di bagian cederah Di bagian kepala mereka Dan tadi saat saya kami meminta keterangan dari pihak rumah sakit pun Menyampaikan dari 21 korban yang meninggal dunia Memang sudah ada dua Di antara mereka yang sudah dijemput oleh keluarga Namun ada 19 korban meninggal dunia yang masih belum dijemput Namun meskipun demikian Para korban ini sudah teridentifikasi oleh pihak rumah sakit Dan tentu saja dari data yang kami dapatkan Memang total akibat dari tragedi Kerusuhan yang terjadi pada kemarin malam Ini menewaskan total ada 129 korban yang meninggal dunia Dan kurang lebih ada 180 korban Yang menderita luka-luka Baik itu luka ringan ataupun luka berat Untuk mengetahui lebih pasti Apakah keluarga korban nantinya saat menjemput di RSUD Tepatnya di lokasi kami laporkan saat ini Di mana mereka bisa mengetahui keadaan keluarga mereka Saat ini sudah bergabung bersama kami pihak dari rumah sakit Selamat siang dokter Ya selamat siang Selamat siang dokter Dokter di bagian spesialis emergensi berarti ya dokter ya Dokter dari sejak tadi malam Memang kejadian ini berlangsung Total hingga siang hari ini ada berapa korban Dan seperti apa kondisi mereka bagi yang luka-luka Ya jadi total ya yang kami tangani disini Ada 93 korban Itu dengan kategori ringan, sedang, dan berat Jadi dari situ ada empat yang berat Yaitu semua cedera kepala Ya cedera kepala berat Sedangkan yang sisanya Itu 89 itu dengan kategori ringan dan sedang Sehingga dengan berjalan waktu Kita terapi Kita telah sana Itu dapat kita pastikan baik-baik saja dan pulang Itu sisa Hingga tadi Hingga siang ini tadi Sisa 12 yang kita rawat Sisa 12 yang dirawat ya dokter Apakah benar dengan data bahwa untuk korban yang meninggal dunia Ada 21 dan 2 diantaranya sudah dijemput Ya jadi untuk yang kami tata alasan ini Tidak ada yang meninggal Tetapi korban jenazah itu yang dikirim Langsung dari stadion Dan kemudian dari rumah sakit swasta Yang kami terima itu total semua 21 21 tersebut dengan 17 yang sudah teridentifikasi Kita update lagi datanya bahwa semua korban ini bukan meninggal Saat mendapatkan perawatan di RSUD ini Namun saat mereka dari stadion ataupun dari rumah sakit yang lain Betul mbak Jadi banyak yang dilarikan ke rumah sakit swasta Tapi ternyata sudah meninggal Dibawa ke kami Karena mereka mungkin tata laksana untuk kedokteran kakimannya kan tidak ada Sehingga semua dilarikan ke kami Dan juga untuk yang langsung dari stadion kanjiruan Langsung minta pertolongan dan ternyata sudah meninggal Itu juga sudah kami langsung Teruskan ke kedokteran kakimannya rumah sakit kanjiruan kami Oke terima kasih banyak dokter Babi untuk waktu dan kesempatannya dokter ya Dan memang jati dan juga saudara Akibat kerusuhan yang terjadi antara pertandingan Arema FC dengan persebaya semalam Dengan skor 3-2 ini memang menyebabkan kerusuhan terjadi Dimana jika melihat kronologi yang ada Saat Arema menerima kekalahannya Beberapa supporter memang terlihat masuk ke kawasan lapangan Dan tentu saja mereka melembarkan baik itu botol minuman Ataupun juga ada beberapa barang lainnya Dan tentu saja aparat untuk mengurangi Dari aksi anarkis yang terjadi di kawasan lapangan ini Mereka juga melakukan atau membubarkan Dan salah satunya dengan menembakkan gas air mata Namun meskipun demikian saat ditembakkan gas air mata ini Memang ada banyak sekali Bahkan total stadion ini yang mencangkup 40 bahkan 45 ribu supporter Ini mereka tidak bisa langsung keluar Dikarenakan pintu yang terbatas Dan mereka harus berdesakan dengan supporter yang lain Menyebabkan mereka mengalami sesak nafas dan juga kesulitan Mulai dari anak-anak remaja dan juga Ada juga orang tua yang ada di lokasi ini Itu saja mereka mengalami kesulitan Dan tadi seperti yang data saya sampaikan Ada ratusan supporter yang meninggal dunia Namun hingga saat ini pun kami terus mengupdate Bagaimana dari respon dari pihak kepolisian Tepatnya aparat sendiri Apakah nantinya akan ada konferensi pers atau tidak Untuk mengupdate informasi ini Sementara demikian kembali ke studio Jati Tabita Putri dari RSUD Kanjuruhan Dan tadi sebelumnya ada Nur Ramadan di stadion Terima kasih teman-teman informasinya Kami menunggu update dari Kabupaten Malang Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman